Kabel ada gak? Ini kan buat kebentuan di sini Mungkin-mungkin Abang Endi gak sadar nih Abang Endi gak sadar nih Bahwasannya gak ada kabel di atas Ini kalau saya lihat guys Di Malaysia kayak gini Itu saya inget banget Seperti di Arab Saudi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Cak Mojib Gimana kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah SWT Dijauwkan dari segala merabah Yang melapetaka bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin amin ya Rabban Amin Oke guys Di sini kita akan menonton kelanjutan Daripada video Bang Re Yaitu di channel Reak ya Kemarin kita sudah melihat NDTK itu kayak culture shock banget Melihat istilahnya sekeliling ya Sekeliling daripada penginapannya Dan juga melihat perumahan yang mewah gitu kan Sebenarnya standar biasa gitu Tapi karena bentuknya Karena penataannya Jadi NDTK itu bilang Wow ini simple tapi mewah gitu Nah itu guys ya Dan selanjutnya Di part pertama itu Di video terakhirnya Di menit terakhir Itu NDTK Kagum dengan perairan yang ada di sekitarnya itu guys ya Kayak di Jepang katanya Nah sekarang kita akan menonton video dari Abang Re Yaitu Reak Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya terlebih dahulu guys Agar supaya channel Reak ini terus berkembang Ya ini channel vlog untuk Bang Re Jadi buat teman-teman semua Mungkin Bang Re setelah ini akan membuat vlog juga Di Indonesia Seperti itu Dan teman-teman bisa melihat juga Nah anehnya juga sih Kalau nge-vlog ya teman-teman sekalian Kalau saya lihat banyak teman-teman ya Yang setelahnya pertama itu Di Malaysia banyak penontonnya Tapi ketika membahas tentang Indonesia itu gak ada penontonnya ya Saya juga kurang paham kenapa begitu ya kan Nah padahal banyak juga yang komen kepada teman-teman sekalian ya Yang komen di video saya Cak sekali-kali ya kan Share kota yang disitu Kampung yang disitu Seperti itu Dan saya suka sekali melihat istilahnya teman-teman TKI-TKI yang sudah pulang dari Malaysia Dan mereka tetap nge-vlog itu Saya suka banget melihatnya Seperti itu guys ya Seperti Ali Indo Malaysia Seperti juga Mr. Bas Dan lain sebagainya Itu saya suka Ya ketika beliau membuat vlog seperti itu Dan kali ini Kita akan tonton video part keduanya guys Jom kita tengok video aja Let's go Oke Nah ini guys Menit terakhir kemarin Itu yang disayangkan di kampung gua Kenapa jalan itu jelek Karena di batang air Iya Sistem airnya gak diterbaiki gini Iya Longkangnya itu kan Longkang Longkang Itu gak diterbaiki gini Itu sayang banget Jalan kan asfalen tuh Udah lah Asfalennya tipis kan Kena nabajirin lagi Iya Terbenang lagi air Disalahkan lagi jalan yang disi Ternyata memang gak ada ini Sistem Apa sih Saluran air Parit longkang itu kan namanya Parit Sistem longkang itu gak dipata disitu Kalau disini Got ya Got Kalau disini kan dipata Jadi Kalau hujan Karena perairannya bagus Jadi perairannya Masuk kesini semua guys Tapi kalau gak ada perairan Ya itu asfalenya cepat rusak Di kampung saya juga Seperti itu Apa ini dibersihkan sejak menit hari Ini gak usah di disini Enggak lah Sebut Itu tadi aku bilang Nanti itu Buang sampah itu Ini bagus Jadi buang sampah pada tempatnya Sudah lama Gak ada gini Ini loh gak ada sampah Iya bener Baunya ada gak Ini gak daun azir Itu gak ada dia Bawa aja gak Cepat dia mengalir Mengalir terus Nah ini kan langsung disana Itu besar Nah di jalan Kalau di perkotaan Solo Ya di tempat saya guys Itu sudah bagus Untuk masalah perairannya Karena kemarin Sudah besar-besaran Perombakan besar-besaran Sehingga untuk menanggulangi Banjir juga guys ya Nah disitu memang Bagus banget Sampai sekarang Jarang sekali banjir ya Mungkin-mungkin Abang Andy gak sadar nih Abang Andy gak sadar nih Bahwasannya Gak ada kabel di atas Ini kalau saya lihat Guys di Malaysia Kayak gini itu Saya inget banget Seperti di Arab Saudi Itu gak ada kabel di atas Asli Kamu gak lihat kan Ada tiang listrik disini Ya ini kabelnya ini Ternyata Yang dibawa ya Iya Nah sistem yang dibawa Gue yang pertanyakan Biasanya kalau kita di Indonesia Kan kabelnya telanjang Kabelnya telanjang Dan Di bawahnya gimana Lapisan-lapisannya itu Itu tuh Ada yang dikasih pipa Untuk kabelnya masuk dalam pipa Yang memang pipa itu HDPE Pipanya itu bagus banget Dan ada juga kabel yang memang Kualitinya bagus Dia besar-besar kan Dia langsung tanam aja Tapi penanaman itu Dia Sistem dikorek dulu kan Di lubang ini Sepanjang ini Terus dikasih pasil Jadi dia Kabelnya utuh Oh iya Sebab pasil ini kan Gak melukai kabel Oke Dia juga gak berkabel Ini Bang Re kan Untuk pertukangannya itu Bagus guys Sampai rumahnya dia itu Kerjakan sendiri Asli The best memang Bang Re ini Jadi dia paham gitu Sesuai ilmu Proporsi yang sebenar-benarnya Tapi kalau ada salah Ya mohon dibenerin nanti Kontak langsung dengan ini Jadi apa nanti Kalau jika kamu menjadi DPR Di Indonesia Adakah kamu ubah Suatu bandar kamu Menjadi kayak gini Gak tau kalau sistem Impian lo Sistem di Jakarta Masih begitu enggak ya Iya Masih ada Masih ada Tapi di kota Itu ada Yang serauut gitu Serauut gitu Kayak di Thailand Oh iya Bareng nyadar gue lama Gue di Jakarta ya Ada Banyak Masih Iya bener Masih pakai tiang Kamu enggak tau Kabel wifi yang sebenarnya Tidak Tapi banyak yang sudah Enggak pakai juga Sudah ditanam Dan ini Kabelnya setiap ini Disitu Oh iya Ternyata rapi Oke Disitu Wifi semua disitu Jadi sebelum Membangun ini Dia akan atur dulu Perlongkangan Berkan pertanasan ya Perlongkangan Diatur dulu Enggak berarti ini Sudah di Ini maksudnya Sudah di design Sedemikian Sudah dipikirkan Gitulah Pikirkan dampaknya Jadi pembangunan Ini kalau lo orang Sipu Terajaya Lagi Arah Keren banget Disan dia memang Futuristik Futuristik Gue dapat sampah-sampah Disini Lihat nih Burung gagak Banyak banget Iya loh guys Burung gagak loh Jarang sekali Disini Kok ada burung gagak Kayak di Di kota ya Banyak kan Fikri aja dulu Mau digoreng Maksudnya burung gagak Itu diperbolehkan Dilindungi Dilindungi Oh First time Enggak Masalahnya Seekor burung gagak Dilindungi Jadi Bukan sesuka hati Kita menembak ini Oke Bener Ini bagus banget sih Untuk ekosistem Ya teman-teman Sekalian Beda halnya Disini Itu banyak sekali Yang penembak-penembak Liar itu Masih banyak banget Dan kadang Di deket rumah aja Itu kalau ada burung Burung apa aja Itu tetap ditembak guys Atau bahkan bisa Dibilang Dikasih perangkap Lem Seperti itu Sehingga nempel Lalu dijual Seperti itu Itu sangat disayangkan Sekali sih Sebab Kalau katanya Burung gagak ini Dibawa Langsung Daripada Mana gitu Untuk Binas tarikan disini Itu pada zaman Kalau kamu nanti Di KL Tepatnya Di sungguh Itu burung gagak Banyak banget Kamu di lalu Bisa aja Ditelein Burung gagak Kepala lo Ya kan Dipikirkan Malaysia ini kan Masih Luas Ininya Maksudnya Apa namanya Hutan-hutan Kenapa Tidak Ditaruh disitu Di kota Kenapa harus Di kota Mungkin Kemungkinan juga Di kota ini Mungkin Ya Banyak Makan Makan Oh dia makan Nyanyi 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 Tau Dan ini memang Dimistarikan Disini Banyak Panget loh Bunyinya Kalau di kampung Lo ada Burung gagak Orang kampung Takut Bener gak? Meninggal lagi Begitu Nenek gue Nenek gue Tengok Burung gagak Lewat aja Jauh 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 Disana Jauh Disana Diusirnya Mitos Karena dia bunyi Disekitaran Sini Pasti Ada lagi Yang meninggal Pertanda Ceritanya Oke Mitos Padahal Ini Ini dia bunyi-bunyi Disini Kalau bisa Mati Semua Gak Bisa Gak Bener 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 Bukan gagak Di kampung gue Kayaknya Gak ada Gagak Gede Bunyi tapi Gunyi sampe Kayak gitu Cekeng namanya Burung apa Kalau ada orang meninggal Dulu masih ada Muter di atas rumah Orang yang meninggal itu Dulu Dulu Saya gak pernah Lihat asli Di sebelah sini Jadi akan terbang Di Ada situ Tapi tinggi lah Muter Kayak gitu Iya Karena Nenek Nenek bilangnya Kayak gitu Apa lagi Yang meninggal ini Jauh Jauh Huss Ini ada apa Kita kan sebagain Sudahlah Jauh Ibu Ibu Orang tua Orang tua Orang tua Orang tua Ya mungkin Identik dengan Kayak Ilmu hitam Seperti itu Juga ada Guys ya Menggunakan Gagak hitam Seperti itu Untuk Mistis Mistisan Seperti itu Saya Karena itu Mitos banget Asli Tanda Gagak ini Meminggal Dari dulu Nah itu yang Gue jadi pertanyaan Kenapa Di Malaysia Di sini Tepannya di Malaysia Ini Dilestarikan Gitu ya Sebab ada Ini untuk Mengurangi Burung gagak Itu kalau Di bandar KL Itu akan Ada bandar Raya Yang menembaki Khusus Untuk Gak tau Mengurangi Atau gimana Itu akan Ditembaki Untuk Beberapa Biji Beberapa Ekor Kayak gitu Ada Burung gagak Itu kan terbangnya Biasa mencapai Ini Tinggi banget Itu ya Di sini Oke Batuk Yang interview Batuk Batuk Gimana dong Oh ini Tainya Taigaga Mana Ini Itu Nah itu Kalau di KL Berarti Kayak Di luar negeri Luar negeri Merajalela Bung gagaknya Apa-apanya Bung gagaknya Kan Kalau di KL Ini Kepala Lo bisa Kena taig Sebab terlalu Banyak Dan itu Populasinya Papir Kalau waktu jalan Apa sih Bisa kena Sebab terlalu banyak Kalau ini Petang kan Gila suara Gagak Ini luar biasa Wah 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 Nanti kita Kesana sambil Tengok Bob Di area Subuh Banyak banget Yang ingin saya Tau Sebenarnya Sumpah Karena Tau sendiri Channel gue Apa Cuma isinya Ketawa Lawak Apa Semuanya Ini sebenarnya Soal Kabel Apa itu Itu kan Biasa membangun Negara Apa namanya Kampung kita Benar Benar Cuma gue Jengkelnya Untuk kampung gue Terserah lah Mau tersebar gimana Gue gak suka Jalannya Masuk kampung gue Sudah tahu Oh kita sudah Memasuki mereka Sebab apanya Bukan karena Pemandangannya Jalannya rusak Itu kan Parah Gitu kan Dalam banget Kayaknya Kampungnya Dini Dalam banget Itu Jalan sebab Jalan Iya Kasihan Kalau jalannya Bagus Gak apa Apa Ini orang Terbangun Kita dimana Gitu Gitu banget Bang Parah Kok gini Parah Kenyataan Gitu Bukan Naik kudanya Gimana Kudanya Kudanya Kalau Kalau kayak Gini Gajah Masalah Polisi Tidak Biasa Dia bukan Naik kudanya Kayak Naik Gajah Malah Gaya Gajah Baru Miring Bentuknya Banyak Kejadian Mungkin Karena Tempat Kampung Gitu Gunung Oh Gunung Benar Benar Kalau gunung Agak susah Air mengalir Kenapa Sistem Itu Kenapa Airnya Itu Harus Masuk Jalan Jalan Itu Yang Bikin Rusak Jalan Atau Pemerintah Tentak Tau Lah Pemerintah Sengaja Supaya Dibuat Lagi Terlalu Banyak Makan Lihat Lihat Dari Sini Lukur Aja Ini Jalan Pasti Itu Begini Jalannya Supaya Airnya Lari Samping Wah Lurus Malah Ada Yang Tenggelam Di Tengah Kolam Wash Studio Percuma Gue Kasian Saya Tamatan STM Bangunan Lagi Berarti Boleh Jadi TKI Bukan Situ Bro Kalau Menata Nata Mungkin Melihat Ukurannya Ini Masih Di Salah Ya Ukuran Ini Kabel 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 Kain Disatukan Disini Banyakan Ketimbang Listrik Dan Di Dalam Sini Keren Banget Disini Ada Wangan Tapi Tidak Ada Sampah Jadi Satu Bangunan Ini Satu Ada Beberapa Longkang Pastinya Seperti Itu Untuk Pembuangannya Dan Satu Bangunan Pun Ada Kayak Tiang Listrik Yang Tadi Yang Disebutkan Bang Re Ini Bener Gak Sih Jadi Ada Ini Loh Setiap Bangunan Ada Ini Jadi Sistem Listrik Terpantau Disini Seperti Itu Kalau Menurut Seperti Seperti Di Arak Gak Gitu Masalah Dan Di Dalam Sini Keren Banget Ini Tata Ini 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 Yang Ngontrol Gitu Oke Ini Tukang Tukang ini ya bangunan atau apa ya guys ya kalau ini kan kalau ditarapkan seperti ini bukan cuman duduk gitu kan ya makanya orang kan terus pikir gitu mau buat apa-apa kan terus menurut ya benar-benar jadi takut juga ada lagi gitu ya maksudnya kinerjanya dapat gitu sesuai dengan gajinya kerennya mereka yang diturunkan ke lapangan adalah wanita kenapa harus wanita kalau menurut pendangan gua wanita itu enggak sebejt sorry banget enggak se ini sebejat laki-laki lah yang bos dimana saya lagi jalan bos padahal dia di tempat nongkrong gitu iya bener-bener buah ini enggak dia kayak apa istilahnya kalau ya dia lebih apa yang mengutamakan pekerjaannya dulu nanti ini baru dia istirahat gitu jadi intinya perempuan enggak bisa bohong ya deh bukan enggak lu kayaknya dalam banget lu dalam banget enggak maksudnya kebanyakan wanita ya ya saya istri saya kan ada istri juga adik saya juga wanita dan memang dia kalau masalah pekerjaan dia lebih apa namanya diselesaikan dulu pekerjaannya baru yang lain dari segala-galanya dia lebih mengutamakan itu iya bener iya tapi itu keren nih lapangan yang dijadikan ini ini perempuannya gitu bener-bener yang cowoknya kan dia di luar iya udah nunggu bener-bener bagus banget harusnya kolektor harusnya kolektor yang apa-apa ini kolektor harusnya kolektor yang ada Indonesia tidak berubah jadi perempuan bukan untuk untuk ganas apalagi kalau dia temukan kamu kamu yang kolektor ya pasti dia enggak bakal langsung mau tampar gitu kan jadi kejadian namanya pemukulan atau perkelahian di lapangan itu berkurang gitu iya sebab takut dia malah kalau cowok itu iya waduh perempuan gitu kan yang semok-semok gitu ya hari ini belum bayar boleh gini gitu ya iya kan itu iya salah satu strategi ya kelemahan laki-laki kan udah ditahu sendiri kita nggak mau navig lho iya bener iya dia udah bilang, mana, mana kolektornya ada apa deh oh iya, berapa bulan kan gitu kan gitu boleh ngici langsung kalau dilihat di laki-laki udah sama-sama, sama-sama emosi jadi dang bener juga sih iya masuk Pak, masuk Ed kalau perempuan iya, sepelajaran sih kayak gitu memang yang sering menaji itu kalau perempuan itu ngeri menakutkan dia lembut tapi ini ya beli ini jadi dibayar nanti keren sih sistemnya gila 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 mana lagi? kartu kartu udah buka nggak? eh dia kan minta dari kartu awalnya ini banyak banget nih kayaknya dia buka ya iya 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 lu skip aja udah kayak gitu ya khusus ini khusus untuk ini lu simpan dulu iya aku potong-potong 4 perlongkangan satu iya maksudnya maksudnya nanti buat bakannya ini makan saiz tempatnya itu iya aku mah stop dulu nanti apalagi penting langsung cocok jeli gitu nah itu udah buka ya? oh udah buka tuh cembilan cembilan itu lho wah kartu HP yang dipakai konter ya konter HP atau untuk kartu atau ini ya guys kayak eh 7-11 gitu ya oh iya bener kayaknya iya jadi kayak market gitu pasar mini oh pasar mini namanya tiket posi juga banget takut banget diperiksa gara-gara masih jatrah ini senang hehehe weh senang lho kita tanya dulu oh sil kam aja ini oh macam ini ya kayak mini market lah kayaknya ini ya biji sama ini kenapa ini? biji ini social media tambah hat iya tambah hat lho kayaknya ini lu udah lu udah pake ini? eh tapi lemot enggak lagi sih oh lemot oh ini 30 jam ini booster nanti kita top up lagi tuh oh enggak isi kita isi dulu kita ini digi digi prepaid kok digi ya? enggak dengar enggak maik sisanya maik sisanya prepaid pengikiran apa ini apa? pengikiran pengikiran penipiran enggak enggak kenapa harus tanda tangan video aja video aja oh my god ada fansnya fansnya bang andy ini siapa? tak, prepaid ada ini kartunya Kamu gimana? Ya, Kaknya Kamu kerja dimana? Kedah itu Eh, kedah itu Nanti saya kesitulah makan situ Oke Oke, mantap Menyenangkan sekali ya Tapi itu Ada? Ada yang mana? Maxis Ya, nakatnya yang mana? Oh boleh, mana-mana? Oh ya ampun Nomor apa aja, tapi terdaftar di Maxis kan? Oh gitu Tapi ini, Maxis ada Oh Maxis Eh, ini, ini Lu Gimana sih? Ini dia Ini dia Kita ada gupu dah ini Aduh Gugup guys, gugup Ini yang kita pakai Bukan pakai, gua juga pakai gitu Oh itu, tapi kan dari telekomsel loh Enggak, gua udah beli Terus? Terus? Gua tempatkan di iPad Oh ya udah, ini aja Yang Maxis aja Nomornya milih yang bagus Sama aja, nanti juga pulang ya kan? Itu celera lu Iya sih, kalo muda Kalo, kalo Apa ya? Kalo bagus kan lumayan guys Ya, diinget gampang gitu Lama banget sih nom Enggak harus dilihat dulu Iya Hoki-nya, hoki-nya dimana? Iya Gua ntau cun Nah ini kayaknya bagus Ya udah Kasih dia Oke Sini boleh daftar sendiri kok? Boleh daftar sendiri Boleh tak? Daftar sini tak boleh? Oh daftar sendiri Aduh Ini kenapa ya? Nambil video? Tadi, kita buat vlog dia aja Enggak masuk sini Hah? Buat video dia aja Kita enggak masuk sini Iya Enggak masuk ke deck Isu itu enggak boleh bagi video tau Sekarang ke dalamnya Ya udah, skip aja itu nanti Oke, skip aja Gak boleh berarti guys Di minimarket Eh, udah selesai ternyata Oke guys, sudah selesai videonya Dan itulah tadi ya Hendy kagum dengan sistem perairan yang ada di sana Ya awal-awal memang kayak gitu sih guys ya Saya juga pertama kali ke Arab Saudi Itu, ya sama kayak gitu Saya juga kaget ya kan Kok disini enggak ada tiang listrik? Yang ada cuma tiang lampu gitu guys Ya kan? Dan, kalau kita lihat di Malaysia juga Memang menerapkan hal yang sedemikian itu Jadi, tidak ada tiang-tiang listrik yang mengganggu pemandangan seperti itu Dan, kalau melihat keseruan mereka ini memang Enggak ada habisnya hasli Jadi, mereka itu memang kayak Udah sobatan lama banget Ya kan? Ketawa-ketawa bareng Tapi memang the best lah guys ya Bersama-sama ya kan? Kesana itu bisa membangun Apa namanya ya? Kedekatan Seperti itu ya kan? Kayak Bang Re, Cak Lonjong, Fikri, Andy Dan, kayaknya kalau Bang Re itu lebih Apa ya? Lebih Ini guys Dekatnya itu sama NDTK gitu kan? Enggak tahu kenapa gitu Setiap vlog pasti dengan NDTK Seperti itu guys Mungkin klop mereka ya kan? Dan, mungkin itu saja video kali ini guys Gimana menurut teman-teman sekalian Saya pun juga istilahnya kagum lah Karena sistem perairan itu yang paling penting Akhirnya disini juga sistem perairan itu dibenahi guys Sebelumnya itu biasanya kalau deket rumah itu Aspalnya itu cepat rusak Ya kan? Aspal itu cepat rusak Dan jalannya itu juga kadang ya suka berlubang seperti itu Berkat istilahnya dibangun longkang-longkang Ataupun got kalau disini Ya kan? Pembuangan air itu Maka hasil sekarang ya Sampai sekarang pun Itu masih bagus jalannya Ya? Itu di sebelah sana Jalan yang rumah saya dulu Seperti itu Itu bagus Sampai sekarang gak rusak Tapi Yang di depan rumah saya disini Itu gak ada longkangnya Ya kan? Karena buntu Gang buntu Seperti itu Dan belum dilakukan perlongkangan Seperti itu Akhirnya apa? Setelah di aspal bagus Ya udah rusak lagi Seperti itu Karena airnya menggenang disitu Nah itu kekurangannya Jadi memang harus betul-betul diperhatikan Dan kita juga berterima kasih kepada pemerintah Karena sudah memperhatikan kita juga ya kan? Karena kalau kita melihat di luar negeri sana Itu perlongkangan itu memang sangat-sangat diutamakan Untuk menanggulangi banjir seperti itu Dan juga ketahanan daripada jalan itu sendiri Beda halnya kalau di pegunungan guys ya Mungkin tempatnya Bang Andy ini di pegunungan Habis di aspal Itu juga bakalan rusak lagi Kalau istilahnya itu rawan gempa juga Ya kan? Terus rawan longsor juga Itu agak susah sih Nah penanganannya harus memang ekstra-ekstra Yang memang anti gempa seperti itu Ataupun anti longsor Istilahnya dicor dan lain sebagainya Dan itu orang-orang yang pembangunan Dan orang-orang yang sekolahnya disitu baru paham Kalau saya sih gak paham ya guys ya Oke mungkin itu saja video kali ini Terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah nonton video ini Sampai selesai Saya pamit untuk diri Apabila ada salah kata mohon dimaafkan Jangan lupa guys like, share, komen, dan subscribe-nya Untuk react ya channelnya Bang Re Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!